Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Salafatila Inanazurfa Kelas 3C Ingin menceritakan sejarah Jambi di Angso 2 Saat itu Jambi masih menjadi bagian dari kerajaan Fagiluyung yang berada di bawah kekuasaan Majapahit Saat itu ada seorang putri bernama Salaras Binang Masa Ia tinggal di mulut sungai Batanghari Ia menolak tunduk pada kerajaan Majapahit dan membuat pelarikan diri dari kerajaan Fagiluyung Dalam pelariannya ia melepaskan 2 ekor angsa, jantan dan betina Di sungai Batanghari Salaras Binang Masa mengikuti kemana angsa itu berlabuh dan menjadikan titik untuk membuat kerajaan yang baru Saat angsa itu berhenti berlabuh ia pun menjadikan tanah di tempat yang seolah itu sebagai kerajaan Cerita ini menjadikan cerita melaju yang terkenal di masyarakat jadi dan dijadikan lambang provinsi jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh